Jika Anda penat dengan kebisingan Jakarta, polusi udara dan ingin mencari tempat liburan alam yang masih asri keindahannya, Anda tidak perlu jauh-jauh keluar kota, apalagi keluar negeri. Di Kepulauan Seribu ada sebuah pulau yang asri, bersih tanpa sampah dan masih sepi. Di Kepulauan Seribu, Utara Jakarta, Anda masih bisa menikmati keindahan alam bawah lautnya, Pulau Bidadari, Pulau Pramuka, dan Pulau Tidung, tentu sudah tidak asing lagi di telinga Anda. Tapi, tahukah Anda Pulau Kotok? Untuk sampai di Pulau Kotok, Anda bisa menumpang speedboot dari pantai Marina Ancol dengan waktu tempuh sekitar 90 menit. Udaranya sangat sejuk. Pepohonan yang rindang, semilir angin pantai, serta suara ombak akan membuat Anda merupakan masalah-masalah di ibu kota. Beruntung bagi ke-10 finalis Lomba Blok Keindahan Kepulauan Seribu. Mereka berkesempatan berlibur dan menyelam di Pulau Kotok. Di Pulau Kotok, mata Anda dimanjakan dengan jernihnya air laut, hingga ikan-ikan dan terumbu karang. Dinas Pariwisata mengundang para blogger untuk mengeksplore alam bawah laut Pulau Seribu dengan Lomba Menulis. Dari 200 peserta lomba yang dikelar oleh Dinas Pariwisata, Pemprov DKI Jakarta ini terpilih 10 orang dengan karya tulisan terbaik. Dan tujuan utamanya adalah dengan kita mengambil lokasi di Pulau Seribu dan saja adalah untuk menarik wisatawan lokal di seluruh wisantara untuk mencintai wisata bahari. Di mana Pulau Seribu ini memang kita sedang biat-biat mempromosikan baik ke dalam dan ke luar negeri. Seperti kita lihat di sini, panorama Pulau Kotok ini tidak kalah dengan pulau-pulau lain di seluruh wisantara. Acara ini terlaksana juga bekerja sama dengan Viva News, Global Dive, serta Dive Magazine. Selain mendapat kesempatan diving di Pulau Kotok, para finalus Lomba Blok Keindahan Kepulauan Seribu juga mendapat pelatihan langsung dari National Association of Underwater Instructor. Nah, setelah mereka memiliki pendiri pengetahuan teori dan keterampilan melakukan kegiatan-kegiatan lain, baru mereka diuji di pulau, di open water. Di Pulau Kotok kita juga bisa menyaksikan biawak berkeliaran. Meski bertumbuh besar dan berperawakan garang, biawak-biawak ini tidak menyerang pengunjung. Awalnya sih kita juga nggak tahu ya, maksudnya ke Pulau Resort saya sudah tahunya pulau-pulau lain. Tapi ternyata Pulau Kotok pas didatengin selain private gitu, resortnya oke, bagus, terus tempat divingnya juga banyak di sini. Kayaknya sih oke sih, jadi kalau mau datang ke sini untuk cobain diving, it's fun sih di sini. Demikian laporan Andana Eki dan Babang Gatuk Tutuko dari Pulau Kotok Kepulauan Seribu.